Kampung Sektan Jilid 6. Sebelum Ho Hei Hang menjawab, ialah melihat Su Tzu Chian Hui dengan tergesa-gesa lari keluar dari dalam kamar, tangannya membawa seember air bersih dan handuk, maka buru-buru ia mengurungkan maksudnya hendak menjawab. Dengan sangat hati-hati, Su Tzu Chian Hui membersihkan luka-luka empat orang itu dengan air bersih, kemudian diberinya obat luka. Mendapat perawatan hangat, Hong Chiok Din Chee berkata sambil menghela nafas, kampung setan benar-benar merupakan suatu tempat yang amat seram, kalau Su Tzu Tai Hiap tidak cepat-cepat menginsyafi adanya bahaya, kita semua barangkali sudah binasa di sana. Ah, kasehan itu orang-orang rimba persilatan yang dahulu pergi ke sana tanpa rencana, sehingga mereka tidak bisa kembali lagi, si ayam emas mendadak bangkit dan membuka matanya lebar-lebar, katanya. Dengan munculnya manusia liar secara mendadak, empat persaudaraan keluarga Liong telah menjadi korban dalam tangan mereka. Tidak usah dikata lagi. Kipas besi Lok Yau pasti sudah tidak punya harapan hidup, ketika ia mengenangkan kejadian mengerikan itu, perasaan ngeri masih tampak lekat di mukanya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lagi. Aku tetap menganggap bahwa kita belum mempunyai rencana yang sempurna, sehingga terjebak oleh kawanan siluman itu. Jikalau tidak, kekalahan kita pasti tidak sampai begini mengenaskan, Cie Lui Kiamhek berkata, sambil menggeleng-gelengkan kepala. Bukan, bukan, aku diduga bahwa dalam kampung setan itu setiap jengkal terjaga keras, bahkan dalam merimba juga ada orangnya. Kematian keluarga Liong bukan di tangan manusia liar, melainkan diiserang senjata gelap oleh orang yang sembunyi di dalam merimba. Apakah kau tadi tidak dengar suara serseran itu? Itu adalah senjata jarum beracun yang tidak berwujud. Kong Cok Giok Cie berkata dengan ada suara sedih. Persaudaraan Liong menjadi korban kurang kesiap siagaan, hingga lebih dulu terkena serangan senjata gelap jarum beracun dan kemudian dibinasakan oleh kawanan manusia liar. Kita tahu bahwa empat saudara Liong itu sudah lama mendapat nama, kawanan manusia liar itu meskipun lihai, juga tidak mungkin demikian mudah membinasakan mereka. Aku kira Huk Yau juga terbinasa oleh serangan gelap jarum beracun, karena jarum beracun itu tanpa suara dan tanpa bayangan, mudah sekali digunakan untuk membokong orang, apalagi musuh bersembunyi di tempat gelap. Orang tak bisa berjaga-jaga aku selalu anggap bahwa orang aneh berpakaian pelabu, berambut putih itu adalah orang yang melakukan penyerangan dengan menggunakan jarum beracun. Hong Chiyok Lon Hiong, kau tadi telah mengadu kekuatan dengannya, bagaimana kekuatannya kau rasa berkata Chie Lui Kiam Hek. Kekuatan tenaga dalam kakek rambut putih itu jauh lebih sempurna daripada aku, dengan mengorbankan ilmuku Chie Yang Cheng Hie, aku mengadu kekuatan dengannya sampai dua kali ha hingga sekarang aku masih merasa derbaran jantungku. Begitupun kaki tanganku, juga masih terasa kejang berkata Hong Chiyok Din Chie E. Dia adalah pembunuhnya empat saudara Leong berkata Chie Lui Kiam Hek. Aku pikir bukan, dengan kepandainya yang demikian tinggi, sudah cukup untuk membinasakan kita secara terang-terangan tidak perlu secara gelap-gelapan. Pikiran Lo Eng Hiong ini juga ada benarnya. Orang aneh berbaju kebuah itu kalau bukan pembunuhnya empat saudara Leong, aku anggap itu adalah perbuatan gadis kaki telanjang itu. Karena senjata jarum beracun yang halus bagaikan bulu kerbau itu, kecuali orang-orang rimba perselatan yang mempunyai kekuatan tangan sangat besar yang dapat menggunakannya. Selanjutnya adalah kaum wanita Chie Chian Sien Sio dulu telah terkenal namanya dengan senjata rahasia jarum beracun Song Chie E agaknya membenarkan pikiran Chie Lui Kiam Hek. Katanya, dari sinar matanya yang dingin, tajam, sikapnya barangkali juga kejam Ho Hei Hang yang sejak tadi mendengarkan pembicaraan mereka tanpa bersuara, kini tiba-tiba membuka mulut. Dia bukan orang perempuan semacam itu. Jarum beracun itu bukan perbuatannya. Chie Lui Kiam Hek terkejut. Dari keterangan Ho Siao Iaping I agaknya ia kenal baik dengan wanita itu. Bagaimana sebetulnya pertanyaan itu menarik perhatian semua orang, hingga semua metel, tertuju kepada Ho Hei Hang. Sucu Chian Hui juga menghentikan pekerjaannya, dengan sepasang matanya yang penuh tanda tanya memandangnya. Ho Hei Hang terperanjat, ia tahu sudah kelepasan omong, maka terpaksa menjawab. Selama pertempuran berlangsung, dia terus berada di sampingku, maka aku berani memastikan bahwa jarum beracun itu bukan ia yang menggunakan. Giyok Buk Yesu yang terluka paling berat, berkata dengan kebencian yang meluap-luap kepada orang-orang dari kampung setan. Orang-orang dari kampung setan semuanya berhati kejam dan bertangan ganas. Kali ini Ho Siao Hiap memasuki Goha Macan, ternyata bisa pulang keadaan selamat. Apakah mendapat perlindungan dari newa? Ho Siao Hiap, dapatkah kau memberi keterangan aku melarikan diri selap iya dalam keadaan lengah? Jawab Ho Hei Hang. Dalam kampung setan, setiap jengkal tanah ada orang yang menjaga. Keterangan Ho Siao Hiap ini sudah jelas bukan dengan sejujurnya, berkata Hong Chiyok Gin Chee sambil menggelengkan kepala. Kalian semua tidak percaya keteranganku apa yang harus aku katakan berkata Ho Hei Hang sambil mengelah nafas dan berjalan pelahan-lahan menuju ke pintu, apalagi pengalamanku kali ini, juga tidak bisa dijelaskan dengan singkat. Ia mendongakan kepala memandang rembulan ke langit. Hatinya Teh rasa kalut, sebab kalau dalam waktu tiga hari dapat mengambil pedang pusakannya, akan hilanglah kepercayaan gadis kaki Teh Lanjang itu kepadanya. Dari jauh, tiba-tiba terdengar suara burung Garuda. Di waktu tengah malam, dalam keadaan sunyi itu, suara itu benar-benar bisa membuat berdiri bulu Roma. Ho Hei Hang menghenti langkah kakinya. Matanya berputaran mencari-cari di angkasa. Tidak jauh di tempat ia berdiri, tampak satu bayangan lompat melesat setinggi kira-kira empat tombak. Di angkasa bayangan itu melakukan gerakan jumpalitan, kemudian menukik turun ke taman belakang gedung dan sebentar kemudian menghilang. Gerakannya berjumpalitan di tengah udara itu sungguh indah. Ketika Ho Hei Hang menyaksikan itu, terkejutlah hatinya. Katanya kepada diri sendiri, selaka, dia adalah Toa Su Heng. Di waktu tengah malam Toa Su Hengnya itu mendadak muncul di gedung Kang Leng Bukan, dapat dimengerti apa maksudnya. Diam-diam Ho Hei Hang mengkhawatirkan jiwa Cie Lui Kiam Hek. Dengan Cie Lui Kiam Hek ia tidak mempunyai perhubungan erat, tetapi terdorong oleh perasaan keadilan dan prikemanusian. Ia telah melupakan semua bahaya yang mengancam dirinya. Ia merobek sepotong bajunya untuk menutupi mukanya, di bagian kedua matanya ia membuat lubang dengan jari tangannya lain dengan tergesa jesa lompat melesat mengejar Toa Su Hengnya. Bayangan T.A. diagaknya berbalik arah sebab tiba-tiba ia membalikan badannya, hingga berpapasan dengan Ho Hei Hang. Tanpa membuka suara, Ho Hei Hang sudah maju dan menyerang dengan dua tangan ke arah dua jalan darah Hei Hei dan Sian Ing. Bayangan orang itu mundur setengah langkah, sambil mengeluarkan suara di hidung menghunus pedangnya, lalu diputar dan membabat tangan Ho Hei Hang. Ho Hei Hang terpaksa membatalkan serangannya, kaki kirinya digeser maju, tangannya diangkat hendak menggaet pedang lawan, pedang di tangan bayangan orang itu menyontek ke atas, hembusan angin menuju ke muka Ho Hei Hang. Ho Hei Hang setengah badannya menggeblak ke belakang, tangannya bergerak mengketop gagang pedang lawannya. Beberapa gerak tipu serangannya yang digunakan itu adalah menurut ciptaannya sendiri. Karena ia teahu benar bahwa untuk menghadapi suhengnya itu, sekali-kali tidak boleh menggunakan ilmu silat golongan sendiri. Oleh karena ia harus berusaha untuk menghindari supaya jangan diketahui oleh suhengnya maka agak berat baginya untuk menyambuti serangan suhengnya yang dilancarkan bertuli-tuli. Apalagi setelah suhengnya menggunakan ilmu silat golongannya yang dikenalnya. Paling ampuh, maka keadaan Ho Hei Hang semakin berbahaya. Di luar dugaannya, secara tiba-tiba Seng Su Heng itu undurkan diri dan menengok ke lain jurusan. Di bawah sinar rembulan, wajah tampan Seng Su Heng jelas menunjukkan perasaan kaget. Ho Hei Hang baru tahu pada saat itu di dalam tanah itu sudah tambah satu orang. Orang itu berwajah tampan, mengenakan pakaian sangat mewah. Gerakannya halus merupakan tipenya seorang pemuda dari tingkatan atas. Namun dari mukanya nampak sifatnya seperti seorang pemuda yang gemar tipi licin. Sangat mengherankan bahwa seorang pemuda demikian, di waktu tengah malam buta seperti itu mendadak muncul di dalam taman gedung Keng Lembu Koan. Terdengar suara bentakan yang keluar dari Su Hengnya Ho Hei Hang, Ho Su Tue, ada keperluan apa kau datang kemari. Pemuda itu tersenyum tidak menjawab, Ho Hei Hang yang mengenakan kerudung di mukanya, ketika mendengar teguran Su Hengnya itu terkejut dan terheran-heran. Ia mengira bahwa Su Hengnya sudah mengenali dirinya, namun Seng Su Heng itu berjalan mendekati pemuda berpakaian mewah itu. Pemuda tadi tetap tidak membuka mulut, dengan mendadak mengangkat tangannya yang putih. Mendorong ke arah anak muda yang menjadi Su Hengnya Ho Hei Hang. Pemuda yang tersebut belakangan itu marah bentaknya. Berani sekali Hei Ho Su Tue, kau sudah berontak tangannya diangkat, menyambuti hembusan angin yang keluar dari teangan pemuda pakaian merah itu. Dua kekuatan saling beradu, pemuda pakaian merah itu bibirnya masih tersungging satu senyuman, dengan langkah lebar dia maju set indah lagi. Sebaliknya Su Hengnya Ho Hei Hang mundur tiga langkah, dan kemudian tanpa berkata apa-apa, lompat melesat set inggi tiga tombak lebih, dengan cepat kaburkan diri melalui tembok. Ho Hei Hang yang diam mengeluh, karena Seng Su Heng salah melihat orang, tanpa mencari keterangan lebih dulu, ia berlalu dengan hati marah. Hal itu di kemudian hari pasti akan menimbulkan kerewelan. Ia mengawasi pemuda pakaian mewah itu, memang benar. Wajah pemuda itu sangat mirip dengan wei ajahnya sendiri, bahkan tindak tanduknya juga sangat mirip sekali. Kau juga ingin merampok burung Garuda demikian pemuda pakaian mewah itu menegur Ho Hei Hang. Ho Hei Hang tidak mengerti maksud dalam kata-katanya itu, tetapi ia merasa bahwa perkataan juga ingin, terlalu menghina dirinya, hingga diam-diam ia merasa tidak senang. Pemuda berpakaian mewah itu maju beberapa langkah, sebelum mendekati Ho Hei Hang mendadak ia menggerakkan lengan bajunya. Ho Hei Hang menyambuti serangan itu dengan tangannya, mendadak terdorong mundur selangkah, hingga diam-diam terkejut. Hektometer, hanya begitu saja, berkata pemuda berpakaian merah, lalu menyerang lagi dengan tangan kosong. Ho Hei Hang mengerahkan sepenuh tenaganya, membacok dengan menggunakan belakang telapak tangan. Terdengarlah suara beradunya dua kekuatan, kembali ia terpental mundur oleh kekuatan tenaga yang tidak berwujud. Dengan demikian, mereka sudah mengadu kekuatan tenaga dalam, masing-masing sudah dapat mengukur kekuatan tenaga dalam lawannya. Ho Hei Hang merasa penasaran dengan alis berjengit, ia menggerakkan kedua lengannya, sehingga mengeluarkan suara keretakan. Mulutnya menghembuskan hawa putih, semakin lama semakin tebal, sehingga hawa itu tidak buyar. Kemudian barulah mendorong tangannya pelahan-lahan. Pemuda berpakaian mewah itu dengan sikap yang memandang ringan lawannya, mengibaskan bajunya. Dari situ keluar hembusan angin yang merupakan angin kekuatan tenaga dalamnya. Ketika kedua kekuatan tenaga saling beradu, Ho Hei Hang roboh ke belakang, sedangkan pemuda baju mewah itu mundur terhuyung-huyung dengan wajah berubah. Ho Hei Hang dengan perasaan mendongkol merayap bangun, jidatnya sudah penuh dengan peluh. Matanya menatap wajah lawannya, tanpa berkata apa-apa ngeloyor pergi. Pemuda berpakaian mewah itu juga tidak melakukan penyerangan lagi, ia membiarkan Ho Hei Hang pergi. Sejenak mulutnya menggumam sendiri, kemudian berseru, Hei, Su Tsu Tianhui, sahabat baikmu sudah datang, lekas keluar suaranya itu sangat nyaring, di dalam suasana sunyi seperti itu, suara itu menggemas sampai jauh. Tidak lama kemudian, tampak sesosok bayangan langsing berkelebat keluar dari ruangan tamu dan menghampiri pemuda itu, lain menegurnya, Teng Siang Su Tsu, aku sedang berpikir hendak membuka kedokmu, tak kuduga kau sudah membukanya sendiri. Pemuda itu tampak tercengang, katanya, Su Tsu Tianhui, kau sesungguhnya keterlaluan, kau pikir saja sendiri, dari tempat ribuan pal jauhnya aku datang menengokmu, sebaliknya kau sambut dengan care yang tidak enak seperti ini. Ini lekas kau enyah dari sini, mulai hari ini, pintu rumah keluarga Su Tsu sudah tertutup bagimu, mengerti berkata Su Tsu Tianhui marah. Apa suruh aku enyah? Bukankah terlalu kejam keputusanmu ini? Berkata pemuda itu kaget, matanya memandang si Nona melotot. Hektometer kau sungguh hebat, dalam waktu beberapa hari saja, kau sudah pindah tinggal dalam rumahku. Apa katamu kau jangan kira bahwa ayah junjung tinggi kau, menghargai kau. Harus kau ketahui, asal aku membuka kedokmu, ayah pasti akan usir keluar kau. Maka aku nasihatkan kau, sebaliknya jangan kau merecoki aku. Aku tak mengerti maksudmu, aku tak tahu siapa sebetulnya yang kau katakan. Su Tsu Tianhui tertawa dingin, lalu berkata, tidak mengerti ya sudah, nonamu tidak ada tempoh bicara dengan kau. Tapi baru saja kata-kata itu diucapkannya, Cie Lui Kiam Hek, Hong Chiyok Din Cie dan Song Sie sudah berjalan menghampiri dengan tindakan lebar. Sebelum Cie Lui Kiam Hek berbicara sudah diidahului oleh Song Sie. Hei, lu Tue, aku sudah kata jangan terlalu menuruti hawa napsu, tetapi, tetapi kau tidak mau dengar. Cie Lui Kiam Hek mendadak bertanya, benarkah kau muridnya Lem Tiang Taibong? Teng Siang Sucu Teng Siang Sucu semula tercengang, ia berkata kepada Song Sie, Long Hiong ini siapa? Aku tak kenal denganmu Song Sie sangat mendongkol, katanya, lu Tue, benarkah kau sudah tidak mengenali diriku lagi? Teng Siang Sucu tidak menghiraukan, sebaliknya berkata sambil memberi hormat kepada Cie Lui Kiam Hek. Cuan ini kiranya Cie Lui Kiam Hek Sucu Tai Hiap, yang namanya sangat kesohor itu? Aku yang rendah merasa sangat beruntung, hari ini bisa berjumpa dengan Tai Hiap. Cie Lui Kiam Hek mendadak tercengang, diam-diam merasa heran, karena sewaktu orang siho itu datang hanya membawa sestel pakaian, tapi sekarang dari mana pakaiannya yang demikian mewah itu? Ia pura-pura bertanya, siho hiap siapa? Ho jawab Teng Siang Sucu. Kembali Cie Lui Kiam Hek terkejut, dalam hatinya berpikir, sudah jelas kau adalah Ho Hei Hong, mengapa pura-pura tidak kenal apakah siho hiap bukan Ho Hei Hong? Demikian ia bertanya. Bukan, aku yang rendah Ho Hei yang semua orang terkejut oleh jawaban pemuda itu. Ho Hei Hong telah berjalan keluar dari taman belakang. Pakaian yang ada di badannya masih tetap pakaian yang berwarna hijau yang sudah luntur, sedang bagian lengannya indah hancur, tetapi gerak kakinya tetap tegap. Diri jauh ia dengar Teng Siang Sucu menyebutkan nama Ho Hei Tian. Nama itu bukan saja hanya terpaut satu huruf dengan namanya sendiri, tetapi raut muka. Dan potongan badan orangnya juga mirip dengan dirinya, hingga sesaat itu ia merasa bingung. Tadi ia terlalu banyak mengeluarkan tenaga dalam, sehingga tidak sanggup melanjutkan pertempuran. Kini setelah mendapat waktu beristirahat, kekuatannya sudah pulih kembali. Dengan memainkan potongan bambu ia berkata kepada Teng Siang Sucu, Pertempuran kita tadi belum selesai, mari sekarang kita lanjutkan munculnya Ho Hei Hang bukan saja membuat Cie Lui Kiam Hek, Hong Chiok Din Cie dan si ayam emas Song Sie lantas sadar dari kekeliruan mereka, tetapi Sucu Cian Hui juga lantas mengerti duduk perkaranya. Pikirnya, mukanya dan potongan badannya sangat mirip satu sama lain juga sama-sama si Ho, sudah tentu orang susah membedakan, diam-diam ia juga merasa menyesal terhadap Ho Hei Hang, karena pemuda pendiam itu selamanya berlaku sopan dan lemah lembut terhadap dirinya, tetapi ia sendiri memperlakukannya dengan sikap ketus. Teng Siang Sucu Ho Hei Hang dengan sikap sopan berkata kepada Cie Lui Kiam Hek, Jikalau Sucu Lo Kiam Poe tidak menganggap aku yang rendah terlalu kurang ajar, bolahkah kiranya aku yang rendah main-main beberapa jurus dengannya urusan si Ho Hiap aku orang tua tiada hak turut campur tangan. Tetapi kalau si Ho Hiap hendak mempertunjukkan kepandayanmu, silahkan di luar pekarangan saja. Tempat ini adalah tempatku syorang. Tua, aku tidak ingin terbawa-bawa dalam pertikaian ini kata Sucu Siang Dingin. Jawaban itu kedengarannya memang pantas, tetapi di dalamnya ada mengandung maksud mengusir. Sudah tentu Teng Siang Sucu merasa malu untuk berdiam lebih lama di situ. Maka lantas ia berkata sambil memberi hormat, Ku ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebaikan Tai Hiap, Sampai berjumpa lagi setelah berkata demikian, ia lantas berlalu. Sucu Tian Hui berkata sambil cibirkan mulutnya, Orang itu sangat menjemukan saudara Sucu, Kali ini kau berlaku salah, Kau tahu bahwa Lempi Yang Taibong itu adalah seorang jagoan yang berpikiran cupat, Orang semacam ini tidak perlu kita ganggu, berkata Song Xie. Terhadap Lempi Yang Taibong selamanya memang aku tidak begitu suka, Kalau kita tidak unjuk gigi, Tentunya ia akan anggap bahwa kepada keluarga Sucu dia boleh berbuat sesukanya. Saudara Song, kau tidak usah khawatir, Kalau lantaran ini Lempi Yang Taibong merasa tidak senang, Aku ada akal untuk menghadapinya berkata Cie Lui Kiam Hek sambil menggelengkan kepala. Maksudmu apakah burung Garuda itu berkata Song Xie, Tetapi mendadak ia tutup mulut. Cie Lui Kiam Hek memandang Ho Hei Hang berlaku pura-pura tidak dengar, Namun dalam hati diam-diam ia merasa heran. Apa sebabnya Cie Lui Kiam Hek teakut bila? Orang membicarakan burung Garuda yang berada dalam sangkar di teamanya, Ia pikir dalam hal ini pasti ada sebab-musabapnya. Karena ia anggap sudah tidak ada gunanya berada di situ. Maka lantas berkata kepada Cie Lui Kiam Hek, Sucu Tai Hiap, malam ini harap sedikit hati-hati mungkin ada orang datang mengganggu, Ia tidak mau bercerita lebih banyak, Sehabis berkata demikian, lantas ia pun berlalu. Cie Lui Kiam Hek ternyata salah tangkap maksud perkataannya. Dianggapnya Teng Siang Sucu yang akan mengganggu. Maka lantas tertawa, kemudian berkata sambil langgukan kepala. Ho Siow Hiap tidak perlu khawatir, Kalau benar ada orang berani mengganggu, Kita akan lawan sekuat tenaga. Tetapi aku yakin Teng Siang Sucu masih belum berani berbuat apa-apa terhadap aku kembali ke dalam kamarnya, Semalam suntuk Ho Hei Hang tidak bisa pejamkan matanya. Hingga pagi hari, barulah pikiran agak tenang. Pagi itu ia menyaksikan Cie Lui Kiam Hek sudah berada di pekarangan melatih silat. Salah satu gerak teipu yang dikeluarkannya pagi itu agak mirip dengan gerak tipu golongannya sendiri. Karena ia menganggap hal itu suatu kebetulan. Maka ia tidak ambil perhatian. Ia berjalan terus, kebetulan berpapasan dengan Sucu Cian Hui yang berjalan mendatangi. Nona itu meskipun tidak menyapanya, tetapi sudah tidak menunjukkan sikap. Tidak senang seperti biasanya. Mungkin Nona itu sudah insyaf atas kekeliruannya. Baru saja ia hendak pamitan kepada Cie Lui Kiam Hek, jago silat itu sudah menghentikan latihannya, melambaikan teangan kepadanya. Ia melihat We ajah Cie Lui Kiam Hek agar murung, seolah-olah sedang menghadapi persoalan rumit. Holote, tadi pagi aku menerima kabar, bahwa Sucu Cukamin Kiam Hek berada dalam kesulitan, kalau Kasudi membantu aku sekarang boleh berangkat berkata Cie Lui Kiam Hek. Aku justru ingin berpamitan denganmu, ada banyak hal yang masih perlu kulakukan, kata Ho Hei Hong. Cie Lui Kiam Hek terus terang kalau begitu sangat kebetulan, Holote boleh sekalian menengoknya. Dengan terus terang, Sucu Aku sudah mengirim orangnya ke rumah makan Iye Ien Pin menunggu kau, ia dengar banyak tentang kau, benar-benar sangat mengagumimu. Kalau kau nanti teiba di rumah makan Iye Ien Pin apabila melihat seseorang yang di depan dadanya tertancap set angkai bunga-bunga merah, kau boleh tegur dia. Orang itu adalah utusan atau orang yang terdekat dengan Sucu Aku kau boleh minta keterangan darinya, untuk menentukan rencana selanjutnya. Ho Hei Hong menganggukan kepala, ia mengerti bahwa cuan rumah agaknya telah mendesak agar ia lekas pergi. Tetapi sebelum kakinya bergerak, dari luar pintu muncul seorang Kang Ou, yang lari tergesa-gesa seraya menyerahkan sepotong undangan. Ketika Cie Lui Kiam Hek membaca surat itu, wajahnya berubah seketika dan kemudian berkata, baik aku akan berangkat segera tanpa berkata apa-apa lagi, jago tua itu lantas tukar pakaian ringkas, kemudian bersama-sama Hong Cie Lui Kiam Hek sedang menghadapi persoalan sulit. Meta orang Kang Ou tadi berputaran tak hentinya, jelas mengandung maksud tidak baik, tetapi ia sudah tidak mempunyai waktu untuk campur tangan. Tidak lama setelah Cie Lui Kiam Hek pergi, pintu terbuka lagi. Kembali seorang Kang Ou lari masuk ke dalam ruangan, orang itu memanggil-manggil dengan suara nyaring. Sutsu Tian Hui. Kemana nona sotu sepasang metu orang itu terus berputaran, badannya sudah basah dengan air keringat, jelas habis Mi lakukan perjalanan jauh. Ada urusan apa bertanya Hong Hei Hong? Orang itu mengawasi padanya sejenak, mulutnya masih berkata, apakah nona sotu ada? Bolehkah saudara tolong sebentar, Min Adiak keluar? Pergilah kau panggil sendiri, ia berada dalam kamar berkata Hong Hei Hong. Ia mendadak merasa bahwa ruangan belakang sepi, tidak terdengar suara apa-apa, hingga diam-diam bertanya-tanya kepada diri sendiri, aneh kemana perginya pemuda-pemuda yang tadi berlatih silat di sini? Ia tidak menghiraukan orang itu lagi dengan cepat berjalan menuju ke belakang, dari jauh ia melihat puluhan anak muda sedang berdiri bagaikan patung. Ia juga melihat, di bawah sebuah pohon, berdiri berpencaran empat jago pedang muda-muda berpakaian ringkas, sikapnya sopan-sopan. Mereka sedang bercakap-cakap, seolah-olah teidak pandang mata orang lain. Pelayan-pelayan laki-laki dan perempuan gedung itu, juga pada berdiri dalam keadaan seperti patung. Meti mereka berputaran, tetapi badan mereka tidak bisa bergerak. Jelas bahwa jalan darah mereka sudah diptotok. Salah satu di antara empat jago pedang muda itu tiba-tiba berkata dengan suara nyaring, Erh mengapa Siang Cu masih belum kelihatan seorang muda yang pinggangnya terselip senjata pecut berkata, kau jangan cemas, kalau Siang Cu membereskan Cie Lui Kiam Hek, sudah tentu bisa datang sendiri. Seorang lagi berkata sambil menghela nafas, Siang Cu diam-diam mencintai Nonasutu sudah dua tahun lamanya sejak ia berguru pada Bue San Sien Kie. Siang Cu lantas kurang kegembiraan, Bue San Sien Kie dengan Lem Kiyang Taibong tidak ada hubungan. Agaknya sudah mempunyai ganjelan hati, pantas kalau Siang Cu tidak senang Nonasutu berguru di sana, Ho Hei Hang hendak membalikan badan. Tiba-tiba orang Keng O'u itu menyerangnya. Ia putar kakinya, mengelakan serangan tersebut. Selagi hendak menegur, di luar tiba-tiba terdengar suara orang berkata sambil tertawa dingin, Sahabat, kau mirip benar dengan Ku Ho Hei Hang berpaling. Ia segera mengenali bahwa orang yang baru datang itu adalah Teng Siang Su Chu. Seperti biasa, pakaiannya sangat perlente. Benar, kau juga mirip dengan aku. Sehabis berkata, ia terus berjalan menuju ke ruangan. Di sana ia duduk di atas kursi besar, mengawasi segala perbuatan Teng Siang Su Chu sambil berpeluk tangan. Teng Siang Su Chu sangat mendongkol, selagi hendak menyerang, dari dalam kamar tanpa keluar seseorang yang tak lain daripada Su Tzu Chian Hui sendiri. Dengan wajah berseri-seri Teng Siang Su Chu maju menghampiri dan berkata padanya sambil memberi hormat, Su Tzu Chian Hui, tanpa diundang kita datang sendiri, sesungguhnya agak kurang sopan Maitu Su Tzu Chian Hui menatap wajahnya kemudian beralih kepada Ho Hei Hong. Dalam hati ia berpikir, mereka berdua benar-benar seperti saudara kembar, Ho Hei Hong menundukkan kepala. Ia sebetulnya tidak berani menerima pandangan Maitu Su Tzu Chian Hui. Ada urusan apa bertanya Su Tzu Chian Hui. Tidak ada urusan apa-apa, hanya hendak mengabarkan suatu berita menjawab Teng Siang Su Chu. Berita apa ayahmu sudah terjatuh dalam tanganku, harap nona pikirkan suatu care untuk mengambil orang apa katamu. Su Tzu Chian Hui membuka matanya lebar-lebar menatap wajah pemuda ceriwis itu, mendadak ia merasa bahwa wajah yang berseri-seri itu sangat menjemukan. Kau manusia berhati binatang, perbuatan apa yang kau lakukan itu demikian marah nona itu, sehingga mukanya merah padam. Sekarang kau harus mengadakan suatu pilihan, kalau kau cinta ayahmu, harus korbankan diri sendiri. Jikalau tidak, kepala ayahmu akan pindah dari badannya, dan anak-anak muda dalam taman itu tidak perlu aku jelaskan, kau tentunya mengerti sendiri Su Tzu Chian Hui ini ini baru tahu apa yang terjadi dengan para pemuda itu. Karena terkejutnya, ia sampai tidak bisa bicara. Dengan cepat teangs yang sucu maju menyergap, jari tangannya menotok jalan darah Samli Hiat Sinona, hingga Su Tzu Chian Hui tidak bisa bergerak. Ho Hei Hang melihat Su Tzu Chian Hui mengucurkan air mata. Perasaan keadilan timbul mendadak dalam hatinya. Ia bangkit dari tempat duduknya, memuka dua. Tangannya merintangi Teng Siang. Su Tzu. Mulutnya membentak, diam. Tetapi, Su Tzu Chian Hui lantas berkata dengan suara sedih, kau jangan campur tangan, biarlah aku ikut dia untuk menjumpai ayah, Ho Hei Hang tidak bisa berbuat apa. Terpaksa berlalu. Di belakangnya terdengar suara tertawa mengejek dari Teng Siang sucu, tetapi ia tidak menghiraukan. Keluar dari pintu gerbang Kang Lam Bukaan, ia sudah tahu ada orang menguntit. Ia anggap orang itu pasti matematannya Teng Siang sucu. Ia tidak habis pikir. Teng Siang sucu sudah tercapai maksudnya. Apa maksudnya menyuruh orang menguntit dirinya? Tiba di sebuah rumah makan Y.I.N. Pin, tanpa menoleh lagi, ia masuk dengan langkah lebar dan mengambil tempat duduk, menggunakan kesempatan minta disediakan barang hidangan matanya melirik kepada orang yang menguntit dirinya. Ternyata sangat asing baginya. Di lain meja dekat mejanya sendiri, duduk tiga orang Kang O, mereka agaknya kenal dengan orang yang menguntit dirinya, masing-masing menganggukan kepala padanya. Orang itu memilih tempat duduk yang paling dekat dengannya. Wajah orang itu sangat menjemukan hatinya, singkatnya, ia belum pernah melihat seorang yang demikian menjemukan. Matanya mencari-cari orang menyematkan setangkai bunga merah di dadanya, karena menurut keterangan Cie Lui Kiam Hek orang itu adalah orang kepercayaan kan Lui Kiam Hek. Dalam khayalannya, orang itu tentunya seorang yang cerdas pandai. Ia menunggu dengan sabar, dalam isengnya, ia bertanya kepada orang-orang Kang O yang dekat dengan mejanya, numpang tanya, dalam rimba persilatan dewasa ini, siapa-siapa yang namanya paling terkenal orang yang ditanya itu nampaknya sangat gelisah, namun ia tetap menjawab, kecuali si kakek penjinak Garuda, siapapun tahu nama-nama Tian C. E. Lo Jin, Hock Se Cheng, Lam Tiang Taibong, B. E. San Sin Nye dan pendekar baju kuning. Itu adalah lima manusia aneh dalam rimba persilatan. Namun, si kakek penjinak Garuda sudah beberapa teahun menghilang dari dunia Kang O. Ia merupakan seorang yang sudah lewat jamannya. Pengaruh partai kuda hitam sudah surut, maka Hock Se Cheng dan Si O Lin, Tian Tai Lo Jin dan Bu Te Ong, pendekar baju kuning dari Chong Lam, B. E. San Sin Nye dari Ho Asan dan Lam Tiang Taibong, nama-nama mereka terus menanjak, belakangan ini agaknya sudah menggantikan tempat si kakek penjinak Garuda. Apa itu partai kuda hitam? Tanya Ho Hei Hong tidak mengerti. Orang Kang O itu agak heran. Matanya terus mengawasi wajah Ho Hei Hong, dalam hatinya ia mau. Berkata, tentang ini kau tidak mengerti, bagaimana berani terjun ke dunia Kang O. Tetapi mulutnya menjawab, partai kuda hitam mewakili orang-orang luar biasa dalam rimba perselatan seperti si kakek penjinak Garuda yang namanya sangat terkenal. Sekaligus namanya menggemparkan dunia Kang O. Orang-orang semacam ini bagaikan kuda yang terlepas dari talinya, demikian cepat namanya dikenal orang. Maka semua orang menyebutnya orang-orang dari partai kuda hitam. Ho Hei Hong bertanya-tanya kepada diri sendiri, kalau namaku sudah terkenal, apakah aku juga terhitung orang-orang dari golongan partai kuda hitam? Pada saat itu, rumah makan itu kedatangan serombongan tamu-tamu yang topinya hampir menutupi muka masing-masing. Orang-orang semacam ini, kebanyakan bukan manusia baik-baik. Orang yang tadi menguntik dirinya itu tiba-tiba menggumam sendiri. Oh, delapan tukang pukul lemki yang taibong juga datang, sungguh aneh Ho Hei Hong mempunyai daya pendengaran sangat tajam. Kata-kata orang itu sudah masuk ke dalam telinganya. Sesaat itu, ia bingung sendiri. Jelas bahwa orang itu bukankah orangnya Teng Siang sucu, tetapi mengapa menguntik dirinya? Dan siapakah sebetulnya orang itu? Ia berpikir memikirkan persoalan. Itu, akhirnya menemukan satu akal. Delapan tukang pukul lemki yang taibong yang baru datang itu, sebentar saja sudah menimbulkan kegaduhan. Mereka berbicara dan tertawa-tawa seenaknya, seperti di rumah sendiri. Ho Hei Hong tengah araknya berulang-ulang. Ia pura-pura mabok, dengan membawa cawan araknya dia bangkit dari tempat duduknya, perlahan-lahan berjalan menuju ke tempat duduk orang yang tadi menguntik dirinya. Tempat yang terdapat banyak meja kursi itu memang sempit, kalau berjalan kurang hati-hati, bisa menginjak kaki orang. Ketika ia berjalan sampai di depan orang tadi, sebetulnya ia bisa melangkah, tetapi ia tidak berbuat demikian, sebaliknya menginjak kaki orang itu, kemudian ia berlagak sempoyongan dan akhirnya jatuh di sampingnya. Dengan menggunakan kesempatan itu, ia mengeluarkan ilmu kepandainya, tangannya dengan cepat mencekal pergelangan tangan orang itu, karena khawatir menimbulkan kecurigaan yang lainnya, ia buru-buru minta maaf dan berkata sambil tertawa, ah ya maaf, maaf apa kau masih merasa sakit sambil berkata demikian, dan ia sengaja duduk di sampingnya. Orang itu dalam keadaan tidak menduga. Ketika tangannya dicekal, jantungnya berdebaran wajahnya berubah seketika. Kau ini benar-benar tidak tahu aturan lepaskan tanganmu, demikian jawabnya tidak senang. Karena semua perhatian para tamu dalam rumah makan itu ditujukan kepada delapan tukang pukul lempi yang taibong, tiada seorang pun yang memperhatikan Hong Hei Hong. Sahabat kau jangan berlagak, beritahu terus terang, siapa yang memerintahkanmu menguntip aku berkata Hong Hei Hong dengan suara perlahan. Orang tua itu masih hendak mencekal Hong Hei Hong dengan menggunakan memisahkan urat, menekan urat nadi orang itu. Kalau tidak berkata terus terang, sebentar lagi kau akan muntah darah dan mampus di sini, tubuh orang itu menggigil, keringat dingin mengucur deras, ia coba pertahankan diri, tetapi akhirnya tidak tahan siksaan hebat itu, hingga terpaksa membuka suara, aku adalah orang dari Kawakawa, aku tidak mempunyai permusuhan dengan orang dari golongannya, mengapa kau terus menguntip aku hanya menjalankan tugas, harap tuan bebaskan aku siapakah yang perintahkan kau. Taichu Sin Kun mengapa ia perintahkan kau menguntip aku? Tidak, ia perintahkan aku menguntip orang yang keluar dari rumah Chie Lui Kiam Hek, bukan kau yang dimaksudkan jelaskan sebab-sebabnya, baru aku membebaskan kau. Taichu Sin Kun menduga Chie Lui Kiam Hek pasti mengirim orang untuk membantu supleyekan Lui Kiam Hek, maka ketika aku melihat kau keluar dari rumah Chie Lui Kiam Hek, lantas mengikutimu. Aduh kalau kau tidak membebaskan aku, apalagi diketahui oleh matu-matu golongan Kawakawa, aku pulang juga akan mendapat hukuman mati. Taichu Sin, ampunilah jiwaku Ho Hei Hang telah mengetahui sebab-sebabnya, juga tidak menyusahkan dirinya, tangannya dilepas, katanya dengan suara perlahan, lekas pergi, kalau kau berani berbuat demikian lagi akan kupotong lehermu tanpa menoleh lagi, orang itu lantas bangkit dan lari keluar, sebentar kemudian sudah menghilang. Baru saja Ho Hei Hang hendak membayar uang makannya dari luar tanpa masuk seorang tamu lagi, kali ini yang datang adalah Te Amu Perempuan. Perempuan itu mempunyai bentuk badan ramping dan potongan muka cantik, berjalan sambil menundukan kepala, dari air mukanya menunjukkan bahwa perempuan itu sedang kesal hati. Metu Ho Hei Hang berputaran di atas tubuh perempuan muda itu tiba-tiba berhenti kepada setangkai. Bunga merah yang tersemat di atas dadanya. Bukankah ini orang yang dimaksudkan oleh Cie Lui Kiam Hek? Dengan cepat ia lari menghampiri dan berkata padanya dengan suara pelahan. Kau datang agak lambat, mendengar perkataan itu, tamu perempuan itu angkat muka, sinar matanya memajukan rasa terkejutnya kemudian berkata, kau adalah silahkan duduk berkata Ho Hei Hang. Kembali ke tempat duduknya. Aku adalah sahabatnya Cie Lui Kiam Hek Sutu Siang, dan kau, siapa namamu wanita itu tanpa ragu-ragu lantas duduk. Aku adalah putrinya Kan Lui Kiam Hek Teo Anbok Ban Hwa. Kau datang seorang diri Ea Ayah kini telah menerima panji membetot nyawa, dari golongan kawakawa barangkali hari ini, orang-orang golongan kawakawa akan melakukan penyerangan besar-besaran. Kau seorang diri apa kau anggap kurang cukup tenaga tidak? Paman Sutu sudah minta kau datang seorang diri, ku kira kau tentunya seorang jagoan yang gagah perkasa. Terhadap kata-kata kute adik kau jangan marah melihat sikap nona itu yang agaknya kurang tenang, Ho Hei Hang juga tidak mau membuang waktu, maka lantas mengajak nona itu berlalu. Setelah membayar ruang makan, bersama-sama nona Teo Anbok, keluar dari rumah makan dan berjalan keluar kota. Di tengah jalan Ho Hei Hang mendadak berhenti dan berkata, andai aku mati, bagaimana nona itu terkejut? Mengapa kau mengajukan pertanyaan demikian? Jika tidak beruntung aku mati, harap kau melakukan suatu tugas untukku kau jangan khawatir, permintaanmu akan kulakukan sedapat mungkin. Bolehkah aku tahu dulu, urusan apa yang kau kehendaki untuk kulakukan? Ho Hei Hang mendongakan kepala, memandang awan di langit, pikirannya melayang ke tempat jauh. Sudahlah, nanti saja ku ceritakan lagi, dengan langkah lebar, ia melanjutkan perjalanannya, sedang Teo Anbok dan Hwa mengikutinya dari belakang. Saat itu pikirannya Teo Anbok Bun Hwa dibingungkan oleh sikap Ho Hei Hang yang aneh. Sikap aneh dan pendiam pemuda itu, sangat menarik perhatian Teo Anbok Bun Hwa, kalau bukan karena ada urusan penting, ia benar-benar hendak menanyakan riwayat diri pemuda itu. Apakah Won Ho tidak membawa senjata demikian? Teo Anbok Bun Hwa mengajukan pertanyaan, memecahkan kesunyian. Karena ia lihat pemuda itu datang dengan tangan kosong, dianggapnya karena tergesa-gesa sehingga lupa membawa senjata. Ia sengaja memberikan senjata pedangnya, tetapi, Ho Hei Hang tidak menyambuti pedang itu, hanya memotong sebatang bambu kecil di pinggir jalan, dan kemudian diunjukkannya kepada Teo Anbok Bun Hwa terkejut. Sebagai seorang yang masih belum cukup pengalaman, ia benar-benar tidak dapat mengukur, sampai di mana tinggi kepandayan pemuda pendiam itu. Dua muda mudi itu berjalan lagi beberapa puluh pal. Ho Hei Hang tiba-tiba menarik tangan Teo Anbok Bun Hwa asraya bertanya, di mana rumahmu Teo Anbok Bun Hwa yang lengan tangannya ditarik dengan tiba-tiba, hatinya berdebaran, hawa panas seolah-olah mengalir dalam tubuhnya, menimbulkan suatu perasaan yang tidak dimengerti. Ia teidak melawan dan menjawab sambil menundukan kepala, jalan sebentar lagi sudah sampai tiba di depan sebuah rumah, Teo Anbok Bun Hwa berhenti dan berkata, inilah rumahku, agak kurang terawat harap jangan dibuat tertawaan. Ho Hei Hang angkat muka, tiba-tiba minggir ke samping, hal ini sangat mengherankan Teo Anbok Bun Hwa. Ho Sian Seng, mengapa kau tidak mau masuk? Meto Ho Hei Hang terus menatap wajah Teo Anbok Bun Hwa, kemudian bertanya, siapa pemuda baju putih yang berada dalam ruangan itu? Dia adalah orang yang diminta oleh Naga Lengan 1 untuk membantu kita, menjawab Teo Anbok Bun Hwa agak heran. Siapa itu Naga Lengan 1? Dia adalah jago nomor 1 di daerah Syoko, Ratset Ali hubungannya dengan ayahku, perlu apa kau tanya bagaimana sifatnya orang ini? Teo Anbok Bun Hwa semakin heran, karena melihat sikap serius si anak muda, pikirnya pasti ada sebabnya, maka ia lantas menjawab, biarpun ayah mengatakan bagaimana erat hubungannya dengannya, teapi aku selalu merasa bahwa ia adalah seorang tua yang licik dan metu duwitan itulah, pantas dia B. Isa Min A pemuda itu datang membantu To Anbok Bun Hwa mengikutinya sampai ke samping rumah, baru bertanya, Ho Sian Seng, apakah ada apa-apa yang tidak beresahukah kau bahwa ayahmu sudah membawa masuk serigala ke dalam rumahnya? Teo Anbok Bun Hwa terkejut. Maksudmu pemuda yang diminta oleh Naga Lengan 1 untuk membantu ayah itu, tidak menguntungkan ayah. Benar, pemuda baju putih itu mengandung maksud tidak baik. Ayah, Ho Sian Seng, sekarang bagaimana? Dapatkah kau menolong boleh? Kau pancing keluar dulu Naga Lengan 1 untuk menemui aku, sampai di sini Ho Hei Hang berkata, lalu menyobek sepotong pakaiannya, untuk menutupi mukanya, kemudian membuat dua lubang di bagian matanya. Ho Sian Seng, kau tunggu di sini, aku akan ajak ia keluar berkata To Anbok Bun Hwa, buru-buru masuk ke dalam. Ho Hei Hang menggumam sendiri, Hek Tomekar, Sam Su Heng benar-benar sangat licin, dalam waktu beberapa hari sudah berhasil membunuh Siang Kuan Loh dan kini berhasil pula menempel Naga Lengan 1. Untungku ketahui, jikalau tidak, Kan Lui Kiam Hek sampai mati barangkali juga tidak teahu siapa pembunuhnya. Perasaan setia kawan dan keadilan mendorong ia harus memela kebenaran, sehingga melupakan keselamatan diri sendiri. Ia juga merasa bahwa tindakan gurunya, Dewi Ular dari Gunung Holansan agak ceroboh, memerintahkan murid-muridnya membunuh orang yang tidak berdosa. Sejak kematian Hang Lui Kiam Hek Siang Kuan Loh, ia telah mengambil keputusan hendak mencegah usaha gurunya membunuh orang-orang tanpa dosa, sekalipun di kemudian hari Dei ketahui oleh gurunya, ia juga tidak pedulikan lagi. Tidak lama kemudian, Tuan Bok Bun Hwa keluar lagi, di belakangnya diikuti oleh seorang laki-laki tua berusia kira-kira 50 tahunan. Orang Tua itu kurus kering dan mukanya kuning. Tuan Bok Bun Hwa ajak orang tua itu ke depan Ho Hei Hang, kemudian berkata, Paman Heng Tuan ini katanya hendak menemui kau, kalian bicaralah setelah itu, ia lantas masuk ke dalam rumah, sembunyi jauh-jauh. Naga lengan satu yang berhadapan dengan seorang yang mukanya tertutup oleh kain hijau, merasa heran. Sahabat, siapa kau Hang Long Hiong sudah lama teidak ketemu berkata Ho Hei Hang. Mendengar suara Ho Hei Hang yang agak asing, orang tua itu semakin heran. Sahabat mencari aku ada keperluan apa Hang Long Hiong, benarkah kau hendak membantu kesulitankan Lui Kiam Hei? Benar, sahabat, harap beritahukan nama kau. Supaya aku bisa menyebut namamu, aku kira kedatangan kau ini hendak mengambil jiwakan Lui Kiam Hei. Jawabnya menyimpang. Naga lengan satu terkejut, wajahnya mengunjukkan sikap terheran. Mendengar suaramu, agaknya mengandung maksud tidak baik, apakah kau kaki tangan golongan kawa-kawa? Sehabis berkata orang tua itu menghunus pedangnya, tetapi Ho Hei Hang bertindak lebih cepat. Begitu bergerak, sudah bersarang ke lengan siorang itu yang cuma tinggal satu. Orang Tua itu segera merasa kesemutan di lengannya, pedang di tangannya lantas jatuh di tanah. Ia agaknya mengetahui gelagat Tidak pergi, maka buru-buru lompat mundur. Sambil tertawa dingin, Ho Hei Hang mengambil pedang yang ditinggalkan oleh orang tua lengan satu itu, kemudian dilontarkan ke arahnya. Naga lengan satu cacat mengelakan pedang itu dengan mengebelakan setengah badannya ke belakang, hingga pedang itu lewat di atas kepalanya. Orang tua itu baru saja merasa lega tak disangka pedang panjang itu tiba teiba menyerang diri ke belakang, hingga ia mengerti apa sebabnya orang berkerudung itu melontarkan pedangnya. Hai sahabat ternyata kau pandai mengendalikan pedang, demikian ia berkata dengan menggunakan lengan bajunya untuk menyampok pedang itu, hingga pedang itu agak terhalang sebentar kemudian meluncur balik ke tangan Ho Hei Hang. Ho Hei Hang tidak mau memberikan si naga lengan satu itu kabur, kembali melontarkan pedangnya. Kali ini mengerahkan tenaga sepenuhnya, hingga pedang itu menimbulkan suara mengaung, lalu berpusaran di atas kepala naga lengan satu. Bukan kepala terkejutnya orang tua itu. Selagi ia hendak memaksa turun pedang itu dengan kekuatan tenaga dalam, Ho Hei Hang sudah mendorong pedangnya dengan kekuatan tenaga dalam pula, hingga dengan cepat pedang itu meluncur dan menikam perut. Usaha naga lengan satu tidak berhasil, ujung pedang sudah sampai di perutnya. Ia mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya untuk mengelakkan serangan pedang itu, tetapi juga tidak berhasil, hingga ujung pedang menancap di perutnya dan mati seketika itu juga. Tuan Bok Bun Hawi Alari keluar dari tempat sembunyinya, berkata dengan hati cemas. Bagaimana kalau ayah mengetahui bahwa ia mati di tanganmu? Lekas kau pikirkan, aku menolong jiwa ayahmu, bagaimana ia akan sesalkan perbuatanku? Kau jangan banyak omong lekas ajak keluar pemuda baju putih itu, tanpa menunggu jawaban si nona, ia sudah mencabut pedang yang menancap di perut naga lengan satu, kemudian diangkat jenazahnya dan dibawa ke tempat gelap. Tak lama kemudian, Tuan Bok Bun Hawi Alari sudah ajak keluar lagi pemuda baju putih. Dipertemukannya dengan Ho Hei Hong, kejadian ia sendiri balik ke dalam rumah. Dengan perasaan terheran-heran pemuda baju putih itu memandang tamu aneh yang berada di hadapan matanya. Kau siapa demikian ia tanya. Ho Hei Hong tak berani membuka mulut, takut dikenali suaranya, ia hanya perdengarkan suara tertawa dingin dan memandangnya dengan sinar matanya yang tajam. Dipandang demikian, pemuda baju putih itu tidak dapat menduga apa maksud orang aneh itu. Matt Lantas berkata lagi, kau tidak mau bicara, hanya mengawasi aku saja, apa maksudmu? Pertanyaan itu tidak dihiraukan Ho Hei Hong hanya perdengarkan suara tertawanya yang aneh. Pemuda baju putih merasa dipermainkan, lalu ia hendak berlalu. Tiba-tiba melihat orang berkerudung itu menunjukkan jari tangannya ke suatu tempat yang agak lebat, di sana terdapat si naga lengan satu yang sudah menjadi mayat. Melihat bangkai itu, pemuda baju putih itu marah, katanya, Ho, kaukah yang membunuhnya melihat sikap itu, Ho Hei Hong mengerti bahwa Sam Su Hengnya agak jari terhadap ia, maka lantas menggunakan ujung pedang untuk menggores di tanah. Pemuda baju putih yang menyaksikan goresan pedang itu tulisan itu berbunyi, untuk sementara aku akan menutup rahasiamu. Lekas enyah dari sini pemuda itu dengan metel, terbuka lebar memandang Ho Hei Hong, tetapi karena mukanya tertutup oleh kain hijau, hanya tampak ujung kedua matanya bersinar tajam, ia maju selangkah lalu bertanya padanya. Kau teahu asal usulku Ho Hei Hong tak menyahut, tetap dengan menggunakan goresan pedang untuk menjawab, Lekas enyah. Naga lengan satu itulah contohnya. Tidak percaya, kau boleh coba ilmu ku Kiyu Chuan Sin Kang hakekatnya, apa yang dinamakan ilmu Kiyu Chuan Sin Kang itu, ia sendiri juga tidak tahu. Hanya dari mulut orang-orang Kang Ong sepanjang jalan, ia dengar nama ilmu itu, yang rupanya bukan ilmu silat biasa. Karena keadaan mendesak, ia katakan seenaknya saja. Di luar dugaannya, pemuda baju putih itu benar-benar terkejut, dengan perasaan terheran-heran bertanya, Chuan Murid O E Ye Tau La Ohut. Pertanyaan itu sebaliknya mengherankan Ho Hei Hong, ia tak sangka bahwa Sam Su Hengnya itu kenal orang yang memiliki ilmu silat itu. Dengan sikap Jumawa ia menulis lagi, Benar, kalau kau sudah tahu siapa aku, Lekas enyah. Bersambung jelit tujuh.